Naas dialami Rapiko, warga Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Senin dini hari. Lelaki tersebut menjadi korban penganiayaan berat oleh pelaku yang belum diketahui identitasnya. Akibatnya, korban mengalami patah rahang dan gigi setelah dihantam menggunakan batu oleh pelaku. Saat kejadian itu, korban sedang mendorong sepeda motor miliknya yang kehabisan BBM. Sayangnya, RBTV yang mencoba konfirmasi ke alamat pelapor Karis Tina, yang merupakan saudara korban di Jalan Kuala Alam RT 14 Kelurahan Tanah Patah, namun tidak berhasil menemui pelapor. Ketua RT setempat juga mengaku tidak mengenali orang bersangkutan. Kasih Humas Polresta Bengkulu Ibtu Endang Sudrajat menyampaikan dugaan penganiayaan berat yang terjadi Senin dini hari itu berawal dari korban bersama temannya Robin melintas dari arah pasir putih menuju Jalan Ciliwung bawah sembari mendorong sepeda motor karena kehabisan BBM. Lalu datang dua pelaku dari arah belakang dan langsung menghantam wajah korban menggunakan batu, mengakibatkan korban terjatuh, kemudian pelaku kabur menggunakan sepeda motornya. Dan rekan korban yang tidak mengalami apa-apa langsung membawa korban ke rumah sakit Bengkara sembari memberitahukan pihak keluarga korban. Warga sekitar lokasi kejadian mengaku tidak mendengar adanya peristiwa tersebut. Tidak adu. Tidak adu ya bang? Tidak adu ya bang, jam-jam apa Senin dini hari malam itu ya bang? Belum adu terkenal. Tidak adu terkenal, mendingan di arah... Ujung itu ya bang? Tidak, tidak akan bagusnya. Kalau malam fisiko ya termasuklah di lalu memiliki kejadian seperti yang dilempar-lempar. Kalau adu, pasti terdengar heboh lah, dalam jelas. Kalau ada pasti heboh, risiko juga kan ada banyak informasinya, rame soal risiko. Kejadian yang dialami korban hingga membuatnya patah rahang dan gigi itu sudah dilaporkan ke Poresta Bengkulu dan masih dalam proses penyelidikan.